Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is Mr. Faisal And now I'd like to share The explanation dealing with the assignment Assignment of UTS Ucian Transmaster for ESP Classes Your assignment will be To make the summary of article For example Introduction to ESP Introduction to ESP Introduction to ESP And We find out This is a very interesting article What ESP is and can be Introduction Ya, kalo di klik Ini seperti ini What ESP is and can be Introduction by Diane Belcher Georgia State University Nah silahkan dibaca Baca ini ada 20 lembar Ya, cari yang sederhana aja yang introduction Introduction ya Introduction of ESP Atau apa saja tentang ESP Segalanya ESP project in Brazil ESP project in Malaysia ESP project in India Ya, mana pun tentang ESP Ya, and then I'd like you to make A kind of summary Ya Jadi kasih nama Jadi kasih nama Namanya Gembul Totowratawa Ini nama kucing saya Ya, kemudian name nya Kemudian judul artikel nya Kemudian Link nya Link nya Ya, link nya Ya, jadi link nya ini kan Ini tadi Umich edu Ya, ini disini Ya, umich edu ini Ada summary nya Ya, summary nya cukup Beberapa paragraf saja Ya, beberapa Satu lembar saja Ya, nah kemudian Jadi tugas anda Jangan lupa Nama ya Nama, name, judul artikel Sumber nya dari mana Alamat web nya Dan ringkas nya Ya Dalam bahasa Inggris tentu saja Ya, and then The interestingness of article Ya Ini grammar nya Ya Oke Jadi Eh Three interesting Three interesting Of this article Ya, jadi Tugas anda Pertama Baca Ya, membuat summary Pingkasan Satu halaman Kemudian yang paling menarik Adalah the interesting Menariknya apa? Minimal tiga Ya, minimal tiga Misalnya saya tulis Artikel ini Ini This article give me insight Into the importance And excellence of ESP Jadi artikel ini Memberikan Memberikan insight Wawasan Pencerahan Buat saya Tentang pentingnya Dan Kelebihan dari ESP Ya Ya, kemudian Mempelajari ESP Matter Mempelajari Dan mengajarkan Berarti Learning something special Ya Dan kita harus menghargai The expert Ya Kira merli kata gak bener The expert The expert On the domain of every knowledge Ya Karena di atas ada kalimat While respect for student subject area knowledge That of domain expert And for the specialist area itself Is vital to any ESP Endeavor Endeavor itu usaha Atau efforts Ya Again, the role of ESP practitioner Are vital to promote To promote Ya Ini is ya Is vital to promote community participation In the role of ESP Ya Kita ngasih di Ini Anda juga bisa menggunakan grammarly Ya, diaktifkan grammarly-nya untuk Memperbaiki grammar yang salah Ya Karena kita bukan native speaker of English Sometimes we made mistake An error Ya Oke Jadi Paling tidak ada tiga Nah, nanti Saya sudah menyiapkan Google Classroom Google Classroom Silahkan Apakah Anda dari ESP hari Selasa Jam 8.40 Jam 8.40 Apakah dari ESP Jumat yang jam 10.20 Atau Jumat Pada Jumatan 20.30 Ya Nah, nanti saya buat Assignment Di sini Tugas kelas Saya buat Tugas kelas Nah, nanti silahkan Nanti yang Nanti di upload di sini Ya Nah, yang menarik adalah Anda tidak Hanya Membaca Dan membuat summary Dan memberi komentar Tapi saya akan mempersoalkan Komentar Anda ini Ya Apakah Anda itu Benar-benar Membaca Artikel ini Ya Karena sekarang itu Banyak tersedia Yang namanya Online Web Generator Ya Web Generator Ya Jadi membuat summary Dalam hitungan detik Bisa dibuat dengan online Nah, yang jadi persoalan adalah Apakah komentar Anda ini Menunjukkan Anda Benar-benar baca Saya akan bertanya Pada Anda Di Google Classroom Itu Each and every person I will Make a question To you Ya Jadi nanti akan ada diskusi Jadi bukan hanya submit Tugas selesai Tapi habis itu Akan ada diskusi Secara pribadi Dengan saya Ya Jadi setelah Diskusi di kelas Dengan WA Dan pencerahan Nanti jarang sekali ada pertanyaan Karena sudah betul-betul paham Ya Pada diri kalian Nah, saya cek lagi Satu persatu Seberapa pengaman Anda Tentang GSP Ya Nah, tentang Tentang tugas ini Selain Selain Mendari web Ya, artikel web Anda bisa Klik di sini Di situs saya PakFaisal.com Dan Saya sarankan Anda Baca juga yang ini Yang Bukunya Alan Waters and Tom Hutchinson 1991 Ya Buku yang sangat jadul Ya Saya SMA kelas 2 Waktu itu Ya Buku dibuat ketika saya SMA kelas 2 Ya Ini Buku ini Silahkan dibaca PDF ini Ya Boleh juga ngambil dari sini Ya English for specific Proposes Learning Center Approach Tahun Gidsun and Alan Waters Nah, caranya Baca judul Kemudian lihat Table of Contents Ya Nah, Table of Contents ini Anda boleh milih The Origin of USP The Development of USP Blah-blah-blah Salah satu saja Theories of Learning Need Need Analysis Approaches to Course Design Dan sebagainya Mana satu saja yang menarik Dan Anda silahkan Buat seperti ini Ya Oke, deadline-nya Hari Jumat Tanggal 15 April Tengah malam Ya Jam 11.59 Menit Ya Oke Thank you very much For your attention Assalamualaikum Warahmatullahi